Di mana sepak mula kembalinya Dewa United dan juga Arema FD dalam pertarungan mereka. Sebagai punya kualitas, Eman Dimas, tarik lagi ke belakang. Pengaruhnya sebuah kompetisi dan memberikan sesuatu yang berharga yaitu kemenangan untuk Malum yang sudah duluan ya. Kita kembali lihat apa yang terjadi di dalam lapangan. Bagas Adi kali ini, sudah mulai pengganti dari Arema. Rensi Yamaguchi, dia pindahkan dengan cepat pada Eman Dimas. Coba untuk bergerak masuk, terbaca tadi oleh FBHK Putra. Dan ke mana 4-5 menit yang tersisa akan dihadirkan oleh Dewa United dan Arema FD. Untuk bisa mengambil misi mereka ketika mereka sama-sama mengincar 3 poin. Dan bagi Arema, kita tahu dengan si, menarik dia kembali ke belakang. Arema mencoba untuk menatuh timpun. Eman Dimas, bagas, bola bagas, masih bermain terlebih dahulu para pemain Arema. Kita lihat bagaimana timpunya, mencoba dijaga oleh anak-anak Sibu Aidan. Sebelum akhirnya, menemukan cara yang depan, agar bisa masuk kembali dalam area pertahanan dari Dewa United. Eman Dimas, bagas, ya hanya ball watching kita lihat orang pemain Dewa United. Datang serbuan kali lidari Arema, dalam kotak penalti, diangkat Eman Dimas. Tidak! 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 Arema, kembali mengauh, menambah keumpulan untuk menindulankan pertahanan dan gawang yang dijaga oleh Muhammad Nasir. Eman Dimas, berdiri bebas dengan sebuah tandukan dan membawa Arema untuk 2-0 atas. Tidak! 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 Tidak!